Halo, hari ini kamu apa kabar? Hari ini masih berat, sama menyesakan, apalagi menakutkan. Yang paling parah sih, menggelisahkan dan menyedihkannya. Well, you name it, all those horrible feelings that make you feel small and insignificant, but since I choose to live, that's why I'm here, sharing my day to you. Anyway, aku mau cerita, kemarin pertama kalinya aku denger ceramah secara langsung lagi setelah setahun gak pernah sama sekali. Saking menyesakan, sehingga pelarian utamaku adalah rumah Allah. Tarian daun-daun hijau di pepohonan menghasilkan bunyi gemerisik yang menenangkan. Dan membawa angin sepoi-sepoi mengeluh sangat seluruh tubuh. Seolah ingin menyampaikan, disini kamu aman, disini kamu bebas menumpahkan keluh kesahmu. Lalu ada gerimis hujan yang tetesannya jatuh ke punggung tanganku saat aku menulis. Rasanya damai sekali. Sayangnya, aku pun tahu, semua gak akan berlangsung lama. Namun setidaknya, aku ingin menikmati setiap detik saat berada di rumah Allah. Menepis rasa bersalahku karena jarang mengunjungi rumahnya, Aku hanya ingin hari ini saja, hari ini saja Allah memelukku. Mendesirkan tetes-tetes hangat di hati. Lalu melepasku dengan kekuatan baru untuk menyusuri jalan panjang ini. Jalan panjang untuk pulang. Kembali padanya. Aku jadi ingat bagaimana saat terakhir kali aku pulang ke rumah dan menyadari sepenuhnya kenyataan dan keadaan. It will be a very long journey. And because I don't have any other choice instead of being strong, I choose to go on. Because after a long thought of trying how to die fast and peaceful, Ternyata di hati kecilku, aku ingin hidup. Ini jadilah cerita jalan panjang untuk pulang dimulai. Ngomongnya jadi kemana-mana ya. Kamu sendiri, hari ini apa kabar? Terima kasih.